Aparat Reskrim Polresta Sidoarjo menangkap Direktur PT Siva Tata Graha karena menipu puluhan konsumen pembeli rumah. Pembeli rumah yang sudah membayar lunas tidak mendapatkan sertifikat karena sertifikatnya masih berupa hidup perusahaan dan dijadikan jaminan untuk kredit bank senilai 5 miliar rupiah. Tersangka YT adalah bos perumahan premium regensi yang terletak di Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Dia dilaporkan konsumennya karena tidak menyerahkan sertifikat hak milik rumah setelah lunas dibayar. Perumahan premium regensi dijual pada tahun 2014 dengan harga Rp145 juta hingga Rp240 juta tergantung pada tipe rumah. Setelah konsumen mengangsur tiap bulan hingga lunas, sertifikat rumah tidak kunjung diberikan oleh pihak pengembang. Total ada 29 konsumen membeli rumah yang ditipu tersangka. Tersangka pun terancam pidana 5 tahun penjara serta membayar denda maksimal Rp5 miliar. Karena ternyata sertifikat itu masih dijaminkan di Bangu Amalat, yaitu dijaminkan oleh yang bersangkutan pada tanggal 5 Mei 2014. Sementara perikatan jual-beli sendiri dan juga pelunasan itu pada tanggal 5 Desember 2014. Jadi sudah jual-jual sertifikat itu yang dijaminkan oleh yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan juga menjual tanah dan perumahan dan rumah tersebut ke... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.